Kebakaran kembali terjadi di kota Kuala Tungkal. Kali ini, Gudang Mal Pelayanan Publik atau MPP milik pemerintah setepat terbakar pada Jumat malam. Beginilah video amatir salah satu ruangan server lantai 3 milik Duk Capil yang terbakar. Terlihat petugas demkar berjumpaku memadamkan api. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinas Pemadam Penyelamatan Kebakaran Zulfi Kli menjelaskan, petugas demkar menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Paran Jumat malam. Berdasarkan informasi tersebut, petugas demkar langsung turun menuju lokasi kebakaran. Beruntungnya lokasi yang terbakar tidak jauh dari kantor demkar sehingga hanya butuh waktu lebih kurang satu jam hingga pendinginan. Api baru dapat dipadamkan. Bahkan lima armada demkar turut diterjunkan guna proses pemadaman api. Selain itu juga terdapat dua orang honorer BKAD terjumpak di dalam ruangan lantai atas kantor BKAD. Kepulauan asap di dalam ruangan menjulitkan dua orang tersebut untuk keluar. Namun atas kesinggapan petugas demkar, akhirnya dua orang honorer BKAD yang terjumpak berhasil dievakuasi petugas demkar. BKAD dapat informasi sekitar jam 7.45 ya. Dari informasi, kebetulan kita langsung beruntung di sini, tapi juga sedang ada di lantai tiga ruang server. Ini tugas-tugas besar, mencoba untuk memadamkan dan menetralisir ruangan lantai tiga. Jadi itu kejadian yang dapat informasi, yang kita dapat kertaikan pada kesempatan ini. Selain itu tadi kita juga sempat ngolong yang di lantai atas tadi, untuk ada personil dari bangunan di BKAD, dulu ada dua orang yang kebetulan tidak dapat keluar dikarenakan adanya asap. Sehingga pihak demkar langsung memasuki ruangan lantai empat di atas, dan mencoba untuk menyelamatkan, untuk meredakan asap. Kebetulan kita, personil kita juga membawa ke kain basah, dan dapat menetralisir dari gangguan asap terhadap personil yang ada di atas. Mungkin ini untuk kejadian apa bang? Dugaan sementara bang? Dugaan sementara 5 unit armada, baik itu tanki air dan bandwit. Jadi ada 5 unit. Meski demikian, Zul Kifli menambahkan, dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian belum dapat ditaksir atas kejadian tersebut. Surya Korniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!